Dua pemain berdara Aceh menolak panggilan Timnas Indonesia. Kedua orang pemain ini bahkan sudah berganti ke warga negaraan, dan kini bisa membela Timnas Katar. Pemain berdara Aceh yang menolak panggilan Timnas Indonesia, antara lain. 1. Andri Syahputra Andri Syahputra, menjadi salah satu perbincangan hangat ketika dia menolak panggilan Timnas Indonesia. Andri memiliki darah Aceh ini bermain di klub papan atas Katar, Algarafa. Andri sudah bergabung di Algarafa sejak tahun 2016. Andri Syahputra pun kini sudah berganti ke warga negaraan menjadi Katar. Andri melepas paspor Indonesia sehingga peluang untuk membela Timnas Indonesia menjadi tertutup saat ini. Ini makin diperkuat dengan dipanggilnya Andri Syahputra oleh Timnas Katar U20. Andri bahkan tampil di Piala Dunia U20 membela Katar yang membuat namanya menjadi perbincangan banyak orang di Indonesia. Ada yang menganggapnya wajar karena sejak kecil Andri memang sudah tinggal di Katar. Andri lahir di Lok Sumawe, Aceh. Lalu dia dibawa ke Katar untuk ikut tinggal bersama orang tuanya yang bekerja di Katar. Andri yang sudah tampil di Piala Dunia U20 pun menjadi salah satu andalan Algarafa saat ini. Andri menjadi pemain penting di tim utama Algarafa walaupun belum konsisten menjadi starter. Namun, Andri mampu tampil baik dan dipercaya untuk turun di beberapa pertandingan Algarafa. Peluang Andri untuk membela Timnas Indonesia praktis tertutup. Walau belum pernah dipanggil ke Timnas Senior Katar, Andri masih berpeluang besar untuk dipanggil Timnas Senior Katar dalam beberapa waktu ke depan. Apalagi, Piala Dunia U2022 Katar sebentar lagi akan dimulai. 2. Huwailid Mustafa Huwailid adalah pemain keturunan Aceh yang juga bermain di Katar. Huwailid bermain di klub Katar SC saat ini. Huwailid menjadi salah satu pemain penting di Katar SC saat ini. Huwailid sempat dipanggil untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 pada September 2021 oleh pelatih Sinta Eyong. Huwailid menjadi salah satu pemain yang bermain di luar Indonesia yang dipanggil untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia. Sayangnya, Huwailid tidak merespons. Bahkan, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, sampai mengirim DM di Instagram karena sulitnya untuk menemukan kontak Huwailid Mustafa. Namun, tidak ada respons. Walau tidak ada respons, Nova Arianto masih berpikir positif mungkin Huwailid masih sibuk dengan klubnya. Namun, sepertinya Huwailid memang menolak untuk dipanggil ke Timnas Indonesia karena fokus bermain di Liga Katar. Bukti terbaru melalui situs transfer mark, Huwailid sudah berganti paspor menjadi paspor Katar. Hal ini membuat langkah Indonesia lebih berat jika benar-benar ingin memanggil Huwailid ke Timnas Indonesia ke depannya. Walau kedua pemain keturunan Indonesia berdara Aceh ini menolak bermain untuk Timnas Indonesia, Indonesia tidak kekurangan pemain hebat. Masih banyak pemain Indonesia yang mampu menembus Liga Sepak Bola Luar Negeri seperti Egi, Elkan, Asnawi, Witan, dan lain-lain yang siap membela Timnas Indonesia ketika dibutuhkan.